Kegagalan FKC Ninja mengalahkan serat membuat Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bakal bertarung di grup degradasi pada sisa laga Liga Slovakia. Liga Slovakia punya format yang unik. Setelah pekan ke-22 selesai, 12 tim yang berpartisipasi di Liga dibagi menjadi 2 kelompok. 6 tim teratas akan bertarung di Championship Round sedangkan 6 tim terbawah bakal berduel di Relegation Round. Sisa 10 laga di Liga Slovakia itu kemudian dimainkan lewat laga kandang-tandang melawan 5 tim lainnya di grup yang sama. Xenica dipastikan gagal merebut posisi ke-6 usai kalah 1-2 dari serat. Meski masih menyisakan satu laga yaitu pekan ke-22, selisih 5 poin antara Xenica dengan serat membuat Xenica tak akan mampu lagi mengejar serat. Dengan duduk di peringkat ke-7 sementara, 10 laga tersisa Xenica adalah menghadapi Trensin, Zemplin, Tratang-Liftowski, Zrati Marovce, dan Pohronie dalam laga kandang-tandang. Selisih poin Xenica dengan Pohronie yang menghuni Jurukunci terbilang cukup jauh yaitu 14 poin. Namun, Xenica tetap patut waspada lantaran mereka hanya berjarak 5 angka dari Zrati Marovce yang ada di posisi ke-11. Di Liga Slovakia, posisi ke-12 alias Jurukunci akan terkena, degradasi langsung, sedangkan peringkat ke-11 akan menjalani laga playoff. Pada musim lalu, Xenica ada di peringkat ke-11 dengan harus menjalani laga playoff. Xenica akhirnya menang di laga playoff dan bertahan di divisi teratas. Berikut kelas main sementara Liga Fortuna Liga Slovakia Berikut kelas main sementara 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 Liga Slovakia Terima kasih telah menonton